Polda Kepulauan Bangka Bitung mendukung penuh iklim investasi melalui Tata Kelola Pertimahan yang mengacu pada aturan hukum berlaku. Hal tersebut dilakukan untuk terus meningkatkan penerimaan pajak negara yang terbukti meningkat tajam, di mana pada tahun 2018, penerimaan pajak dari Tata Kelola Timah melonjak dua kali lipat, di tahun 2019 menjadi Rp1,5 triliun. Tata Kelola Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Bitung merupakan pilot proyek dari Tata Kelola Pertambangan yang ada di Indonesia. Untuk itu, Polda Bangka Bitung mendukung penuh iklim investasi yang benar sesuai aturan berlaku. Indikatornya antara lain bahwa penambangan yang ada mengacu pada aturan hukum yang ada, serta membawa manfaat bagi penambang, mitra timah, pelaku usaha, dan negara. Jika mengacu pada aturan berlaku, maka berdampak pada penerimaan pajak negara yang bertambah dua kali lipat. Pada tahun 2018, penerimaan pajak dari Tata Kelola Timah sebesar Rp750 miliar, dan di tahun 2019 menjadi Rp1,5 triliun. Polda Bangka Bitung melalui Ditkrimsus juga mengklaim, sejak 2017 penanganan kasus illegal mining di bubble cenderung menurun. Di mana di tahun 2017 terdapat 67 kasus, menurun di tahun 2018, menjadi 60 kasus, dan menurun lagi di tahun 2019 menjadi 10 kasus. Ini menunjukkan tingkat kesadaran hukum pelaku usaha semakin tinggi dan iklim investasi semakin baik, karena tidak ada kekhawatiran dari pelaku usaha pasir timah di IUP-nya dicuri oleh pihak lain. Contribusi positif bagi penambang, kemudian bagi mitra, kemudian juga bagi negara. kontribusi pajaknya sangat luar biasa. Kalau kita flashback ke belakang, sebelum ada jatatak kelola yang bagus ini, banyak beberapa semelter swasta yang mengembang pajak. Sekarang Alhamdulillah, penerimaan pajak negara dari sektor pertambangan terutama timah itu sangat luar biasa. Tahun lalu itu Rp750 miliar. Tahun sekarang ini proyeksinya 2 kali lipat, Rp1,5 triliun kepada negara. Tentunya hal ini sangat positif. Kegiatan penambangan timah pelaku usaha juga harus mematuhi aturan yang berlaku. Antara lain asal-usul barang harus jelas, adanya RKAB, adanya laporan lembaga survei, dan lainnya. Setiap pemegang izin usaha pertambangan, kita sebut pemegang IUP, memiliki kewajiban penyampaian laporan. Salah satu jenis penyampaian laporan adalah laporan rencana kegiatan. Jadi setiap pemegang IUP harus membuat laporan rencana kerja dan anggaran biaya di awal tahun. RKAB ini disusun berdasarkan format yang diatur sebagaimana diatur pada Ketulusan Menteri SDM nomor 1806 tahun 2018. Ketika ada pelaku usaha yang menambang tanpa izin ataupun ada pelaku usaha yang menampung, mengolah, memurnikan pasir timah bukan dari IUP-nya, maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Pangkal Pinang Bangka Belitung, Haryanto Ainyus melaporkan.